Halo Cuy, balik lagi sama gue Randy dan pada konten kali ini gue bakal menjelaskan tentang emblem baru ya yang habis update kemarin jadi ada emblem baru sekarang, jadi gue akan jelasin dari pertamanya itu apa itu emblem ya buat kalian yang gak ngerti emblem itu apa, emblem itu gampangan, bahasa gampangnya, simpelnya penjelasan dari gue ini adalah emblem itu merupakan atribut cuy, atribut tambahan untuk hero kalian, maupun apapun itu jenisnya karena disini ada emblem magik, ada emblem fighter, ada emblem assassin, ada emblem support, dan juga ada emblem mm dan emblem tank nah, intinya adalah emblem itu atribut pelengkap cuy, dia itu mirip item lah, jadi membantu memperkuat hero kalian entah dari segi defense, maupun dari segi attack gitu loh nah, buat kalian yang gak tau bang, intinya sama kan kayak dulu kalo misalkan emblem tank ya pake emblem tank kalo hero nya hero tank berarti dia pake emblem tank, ya kayak gitu cuy dan juga kalian sekarang itu lebih bisa modifikasi lebih enak lagi, lebih fleksibel lagi untuk memodifikasi emblem kalian ya, jadi semisal kalian itu kan dulu cuman bisa pake satu talent, misalkan ini nih festival of bloods ya nih yang ini dan sekarang itu bisa pake talent nya tuh macem-macem bang, tapi gue tuh gak ngerti bang, talent-talent yang gambar-gambar kayak gini tuh fungsinya buat apa aja ya, gampang cuy, misal contoh yang paling atas nih yang pedang di sebelah kanannya itu ada penjelasan nah, tapi kalo yang misalkan adaptif-adaptif itu apa? adaptif itu semisal kalian pake talent yang thrill ini buat di slot yang pertama nih kalian pake emblem yang thrill talentnya itu 16 adaptive attack, jadi itu dia akan mengadaptasi hero kalian ini hero mage atau emblem, eh emblem atau hero fisikal, gampangnya kayak gitu cuy jadi dia akan mengadaptasi sendiri tanpa kalian rubah-rubah dari si emblem itu sendiri ya jadi tarapun misalkan kalian main MM nih, sekarang kan contohnya kalian main MM, bang gue pengen MM gue gerakannya cepet ya kalian tinggal pake yang logo sepatu, itu ada penjelasannya di bawah tulisan agility ya memperoleh 5% movement speed tambahan jadi kalau misal kalian bingung dengan gambar-gambarnya ini fungsinya untuk apa ada di sebelah kanannya cuy, itu akan ada dikasih penjelasan ya ini ngasih tambahan movement speed ya, kita gunakan, klik set, dapet talent movement speed di bawahnya, bang gue pengen itemnya tuh murah-murah kayak emblem mage diskon ada cuy, bisa kalian pake, bang tapi nanti damage nya jadi mage dong ya enggak cuy, karena kita pake emblemnya, emblem marksman jadi ini bentuk adaptive itu tuh jadi adaptasi, jadi damage nya diubah jadi damage fisikal jadi kalian gak perlu takut, semisal MM kalian itu nanti gak sakit, tetap sakit cuy nah, ini di bawahnya ada talent macem-macem lagi cuy semisal kalian pengen main MM yang, bang gue pengen semisal ngekill nanti dapet darah kayak emblem assassin yang killing spree, ya sekarang ada cuy, tinggal kalian pake gitu loh nah, jadi ini merupakan suatu terobosan baru buat menutupi kekurangan hero-hero favorit kalian ataupun hero-hero signature nya, signature kalian lah, gampangnya kayak gitu ya jadi, intinya adalah sekarang kalian bisa pake 2 macem talent cuy, kalau untuk yang pertama menurut gua, ini bukan ke arah talent ya, mungkin sebagai pelengkap aja untuk yang pertama cuy jadi, gak makin ribet cuy, asalkan kalian mau membacanya ya cuy ya, jadi kayak misal ini inspire memperoleh 5% pengurangan cooldown reduction tambahan, berarti ya hero kalian nanti dapet cooldown reduction tambahan gitu cuy ya, jadi kalian tinggal baca aja sebelah sini, sebelah sininya nih, yang belakangannya kalau kalian pake swift, ya kalian bakal dapet 10% attack speed tambahan kalau kalian pake vitality, ya berarti kalian dapet 225 marks HP tambahan gitu ya cuy ya untuk penjelasan emblem di patch sekarang ini, penjelasannya simple lah kayak gitu cuy, kalau dari gua cuman, kalau nanti kalian kurang paham, kalian bisa request aja di video selanjutnya buat nanti gua video selanjutnya, kalian request aja, kalian tulis di kolom komen cuy oke, mungkin segitu aja dulu untuk penjelasan emblem baru dari gua kalau kalian belum ngerti, kalian bisa tanya aja gua di kolom komen ya cuy ya oke, nama gua Randy, see you on the next video cuy bye bye bye